Intro Polemik pembaharuan kontrak karya semakin terus bergulir. Aksi kontrak terhadap perpanjangan kontrak karya tersebut pun terus terjadi. Lagi-lagi alasan yang sama terlontar dari mulut kalangan aktivis mahasiswa hingga kalangan masyarakat bawah. PT Freeport Indonesia dianggap telah begitu banyak merampas hasil alam di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Mereka menganggap sudah selayaknya pemerintah mengambil kembali kekayaan alam yang sudah dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport Indonesia selama 48 tahun. Momentum perpanjangan kontrak karya dianggap paling tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat untuk mengusir keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Momentum itu pun menggerakkan sejumlah aktivis yang mengatasnamakan solidaritas untuk pergerakan aktivis Indonesia atau Suropati yang turut ke jalan menyampaikan aspirasinya di halaman kantor pusat PT Freeport Indonesia, Jalan Tasuna Saib, Tumingang, Jakarta Selatan, Kamis 26 November 2015. Peminta membutuhkan keberadaan pepat tidak pernah memberikan pengaruh di bumi Papua, kawan-kawan. Papua masih terbelakang, masih biskin, bahkan masih ada yang mati kelabaran kawan-kawan. Papua. Beberapa tuntutan yang disampaikan demonstran, diantaranya adalah mendesak pemerintah untuk tidak melanjutkan kontrak karya PT. Vipot dan segera mengusir PT. Vipot sebagai VOC masa kini, serta meminta pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi aset PT. Vipot di Indonesia untuk dikelola oleh bangsa kita sendiri. Kita mampu mengambil alih lagi, perusahaan-perusahaan asrik yang selama ini sudah memburuk kekayaan kita. Kita mampu mengambil alih jumat, kita mampu mengambil alih total, kawan-kawan. Siapa bilang bangsa kita tidak mampu mengulatambang kita, kawan-kawan. Itu semua kebohongan yang dipisahkan oleh mereka, kawan-kawan. Ada di dalam yang mampu untuk bagaimana memperkihkan progresinya, untuk bagaimana mengambil kebijakan terkait dengan banyak kontrak, Vipot yang hari ini mampu bagaimana mengertiakan aset-aset kegugayaan di bangsa kita sendiri. Betul, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Betul. Maksim kita ini perlu menjalan, kawan-kawan. Jadi ini perlu menjalan. Astag! 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 Victoria Tempri! Biartau, Bintri! Maju melawan dan menantang negera topatis. Hari ini, kawan-kawan. Jika memang kita memperkih secara rasional, benar-benar ada suktan tidak hari-hari ini membutuhi sebuah kesalahan yang bersponong. Apa itu, kawan-kawan? Mereka yang ada di dalam sana, dan mungkin asing-asing kalau kita berpikirkan, kita berpikirkan. Kita harus memberikan mentalis nasionalisasi free pot segera. Dan kita sudah tahu, kalau free pot hadir keadaan-kawan. Artinya, ya, sekarang sudah 48 tahun. Jangan biarkan lagi kontrak karya terbang. Karena tidak ada banyak perintah sama sekali untuk bangsa kita. Saya kemurutakan tadi tiga alasan. Pertama, satu, kehadiran free pot melanggan konstruksi kita. Bahwa bumi dan kekayaan alam yang ada di bangsa kita, seharusnya dikelola oleh bangsa kita sendiri, dan digunakan untuk kemurutan rakyat. Faktanya apa? Apakah keberadaan free pot melalui tambang emas, tembaga, dan pera kita untuk kemurutan rakyat? Tidak. Sampai saat ini bangsa masih terhadap. Dua, tidak ada penyampil buat bangsa Indonesia atas kehadiran free pot. Hanya kecil, hanya secuil, hanya remah-remah kecil, hanya royalti kecil. Tidak ada. Ketiga, free pot banyak dilakukan pelanggaran hak, termasuk merusakan lingkungan. Di sungai Akiwa, Papua, di daerah Mimika, free pot membuat kelambahnya, terlibahnya dengan sebarang. Kalau keuntungan kita rusak, siapa yang akan? Terutama yang menderita bangsa di Papua, rakyat terakhir di Papua. Tidak mungkin orang-orang Amerika yang menderita. Maka keberadaan free pot tidak ada keuntungannya sama sekali. Kami tetap di sini, tadi juga ada yang berusaha untuk melakukan audiensi, kami tidak peduli, kami tidak ingin audiensi. Kami ingin menegaskan kepada pemerintah untuk segera menggirai free pot. Jangan lagi kepada pemerintah nasionalisasi, ambil alih perolah untuk bangsa kita sendiri. Kami akan melakukan konsolidasi besar-besar. Kami akan melakukan pelawanan pergerakan yang luar biasa. Dengan kembang yang macam-macam. Dalam aksinya, Demonstran juga sempat melakukan aksi bakar baliho dan poster-poster. Meski demikian, aksi untuk rasa tersebut berjalan dengan tertib dan penusip. Tanpa menimbulkan gesekan antara aparat kepolisian dengan para demonstran. Seluruh dunia di Indonesia terdiri oleh akibat open-up partai politik maupun kekuasaan semaja.